Intro Bentuk kepedulian tokoh masyarakat Majar Lobis Ayet Nabi Rong, Kecamatan Koto Balingka, Kebupaten Pasaman Barat, yang duhulunya mantan anggota TNI, yang terpanggil hatinya untuk memajukan dan membangun kampung halamannya. Untuk pembangunan kampung halamannya, terutama membuka serta merawat akses jalan yang ada di kampungnya tersebut. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Ainu Sumatera Barat. Selalu gunakan masker, selamat menjalankan aktivitas. Bersama saya, Asyar Fania, beserta suruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dalam melakukan pembangunan sarana dan persarana umum, Majar Lobis telah mengeluarkan uang dari dana pribadinya hanya semata-mata untuk kemajuan daerah Kejamatan Koto Balingka, Kebupaten Pasaman Barat. Hal ini dilakukannya bentuk kepeduliannya kepada kampung halamannya. Tak hanya membangun fasilitas umum, seperti sarana dan persarana jalan, untuk akses masyarakat dalam menunjang perekonomian untuk mempermudah membawa hasil pertanian keluar. Sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat, namun juga membangun sektor pariwisata yang bertujuan agar kampung halamannya bisa menjadi tujuan wisata masyarakat luar daerah yang juga bisa menunjang perekonomian masyarakat sekitar, dan yang terutama adalah bagaimana masyarakat kejamatan Koto Balingka tidak harus mengeluarkan biaya besar untuk perwisata ke daerah lain. Sehingga kawasan tersebut dikenali oleh masyarakat luas menjadikan salah satu tujuan objek wisata yang ada di Pasaman. Sektor wisata Fridon yang akan dibangun Najjar Lubis mencapai 150 hektare yang akan dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya wisata perikanan seluas 50 hektare, sarana olahraga 10 hektare, dan untuk wisata air dan lainnya mencapai 90 hektare. Keputusan mengundurkan diri dari TNI hanya semata-mata untuk lebih serius dan fokusnya seorang Najjar, serta bukti nyata kecintaannya terhadap kampung halaman, dan mewujudkan cita-cita, serta impian keluarga untuk membangun kampung halamannya. Dan tentu dengan dukungan penuh dari masyarakat dan juga keluarga. Jangan lupa untuk membangun dan membuka jalan, jalan terutama untuk pertumbuhan masyarakat. Terus lanjutlah dengan terus keperikanan, terus kewisatanya, juga olahraganya. Jadi yang untuk wisata ini, ini belakangan. Karena saya lihat potensi alamnya ini, terus artinya kebutuhan masyarakat, saya lihat sangat mengharap masyarakat kita di daerah ini untuk dibangun di sini, di silahnya perusahaan. Salah seorang tokoh masyarakat mengucapkan terima kasih dan acungan jempol kepada Najjar Lubis dalam membangun kampung halamannya, telah terbukti dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kecamatan Kota Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Dengan besar harapan yang telah dilakukannya ke depan, dapat jauh lebih baik untuk masyarakat, khususnya di Pasaman. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanas Ainews melaporkan. Dari Pasaman, Sumatera Barat.